Untuk materi pada session 13 dan 14 perkuliahan Operations Management, kita akan membahas tentang Layout Strategies. Slide yang digunakan pada diskusi kali ini adalah berasal dari slide yang diadaptasi dari buku Operations Management yang berjudul Operations Management Sustainability and Supply Chain Management edisi 12 dari Heiser, Render, dan Munson di chapter 9. Learning Outcome dari materi ini adalah mahasiswa diharapkan mampu masih melakukan atau mendeskripsikan bagaimana produk dan servis didesain berdasarkan perspektif of patient management. Baik, seperti yang disampaikan tadi, kita akan membahas chapter 9 di buku tersebut yang berjudul Layout Strategies. Baik, disini kita akan membahas pertama terkait strategic importance of layout decision. Jadi, menentukan layout dari fasilitas yang kita miliki merupakan salah satu keputusan kunci yang nantinya menentukan efisiensi dari operasi atau operasional di kedepannya dari sebuah perusahaan. Nah, layout ini nanti akan berimplikasi secara strategis. Jadi, strategic importance itu layout berimplikasi secara strategis pada operasional. Karena layout itu layout dari fasilitas yang kita gunakan menentukan nanti ke depannya prioritas perusahaan terkait baik itu kapasitas, proses yang digunakan, fleksibilitasnya, biayanya, kualitas pekerjaan, customer contact, ataupun image perusahaan. Nah, ada pun tujuan dari layout strategy, itu adalah mengembangkan layout yang efisien dan efektif, sedemikian hingga namun tetap bisa mencapai competitive advantage requirement dari perusahaan. Baik, karena pentingnya layout design, maka pertimbangan-pertimbangan yang matang perlu dilakukan untuk menyusun layout design. Pertimbangan pertama adalah utilisasi ruang, equipment, dan sumber daya manusia. Sehingga, utamanya sih, kalau kita punya ruang yang cukup luas, ya harus bisa terutilisasi dengan baik. Apalagi, kalau misalkan constraintnya luangannya tidak cukup hanya sempit, begitu ya. Maka, bagaimana mengutilisasi ruang tersebut dengan baik, sehingga equipmentnya bisa muat, peoplenya juga bisa bekerja dengan nyaman. Kemudian, berikutnya adalah improve item layout yang baik itu sebaiknya yang bisa meng-improve flow of information, materials, and people. Karena, bagaimanapun operasional itu, pergerakan informasi, pergerakan barang, pergerakan orang itu akan sangat-sangat banyak begitu ya di operasional. Maka, kalau didukung dengan layout yang baik, akan sangat bermanfaat. Nah, selain itu, layout juga bisa meningkatkan moral, ini artinya semangat bekerja, area pegawai. Layout yang baik, bisa seringkan, hingga bisa meningkatkan semangat bekerja, kemudian juga lingkungan yang lebih safe, safety-nya tinggi gitu ya. Kemudian, selain itu, layout yang baik juga bisa berimplikasi atau mempertimbangkan pada bagaimana nanti interaksi dengan klien, begitu ya. Itu juga layout, fasilitas juga perlu mempertimbangkan hal tersebut. Selain itu juga karena requirement dari perusahaan bisa jadi berubah-berubah, jadi layout itu sebisa mungkin yang fleksibel, begitu ya, untuk mengantisipasi perubahan. Terdapat tujuh tipe layout yang akan kita bahas di sini, diantaranya layout design untuk office, layout design untuk retail, layout design untuk warehouse, untuk fixed position layout, process oriented layout, work sale layout, dan product oriented layout. Baik, yang pertama adalah office layout. Ada layout untuk kantor. Itu biasanya dilakukan untuk merancang posisi seperti lokasi pekerja, penempatan lokasi meja, atau equipment lainnya, atau space untuk masing-masing departemen, begitu ya. Nah, tujuannya untuk mempermudah atau memberikan rancangan layout yang mempermudah adanya pergerakan informasi atau komunikasi antar pekerja yang ada di kantor. Selanjutnya ada retail layout. Retail layout ini lebih berkaitan dengan bagaimana layout untuk mengalokasi ruang display, begitu ya, ruang display, sehingga respon, mempertimbangkan ya, respon-respon terhadap bagaimana perilaku customer dalam melihat produk yang di display di retail, begitu ya. Nah, selanjutnya ada juga warehouse layout, warehouse layout ini atau layout yang terkait tata letak di gudang. Ini ada ilmunya sendiri, tapi secara umum kita bisa katakan bahwa layout ini mempertimbangkan trade-off, begitu ya, trade-off antara ruang yang dimiliki di layout dengan fasilitas yang digunakan, sehingga ruang itu termanfaatkan dengan baik, tapi biaya material handlingnya juga tidak tinggi. Nah, ini tergantung tipe produknya dan sebagainya. Berikutnya layout yang terkait dengan pemilihan proses strategi yang dipilih oleh perusahaan. Ada layout untuk fixed position process layout. Nah, ini biasanya digunakan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pengerjaan produk layout untuk perusahaan-perusahaan yang mengerjakan pekerjaan produknya itu produknya dalam bentuk besar, bulky, seperti proyek, seperti contohnya pembangunan kapal, atau perbaikan pesawat, atau proyek-proyek konstruksi. Ini ya, tipikalnya fixed position layout. Oke, ada juga untuk proses oriented layout. Nah, jadi ini juga proses strategi ya, ketiga proses strategi dari perusahaan adalah yang proses oriented. Biasanya, proses oriented layout itu untuk proses yang sifatnya, perusahaan yang sifatnya menghasilkan produksi suatu produk atau jasa dalam volume yang rendah, tapi variasi produknya sangat tinggi gitu ya. Seringkali dinamai dengan job shop, job shop system, atau intermittent production. Nah, kemudian berikutnya. Ya, ini ada juga work sale layout ya. Work sale layout ini terkait mengatur mesin-mesin dan equipment, ataupun sumber daya manusia, yang fokus pada produksi satu produk ataupun group of produk yang saling relate gitu ya, yang punya korelasi di masing-masing sale. Di sini sebutnya sale atau station, station kerja. Nah, selain itu ada juga product oriented layout. Nah, product oriented layout ini juga salah satu yang sudah dijelaskan di proses strategi, ada namanya product oriented strategy. Artinya, dia akan memproduksi, tipikalnya dia memproduksi dalam jumlah yang tinggi, tapi variasi produknya tidak banyak gitu ya. Nah, biasanya tujuannya ya untuk mencari konfigurasi penempatan atau layout untuk personel atau mesin, mesin sehingga utilisasinya sangat baik begitu ya. Yang cocok sih digunakan untuk produksi untuk proses-proses yang repetitif dan kontinus. Kemudian. Oke, tabel ini menunjukkan contoh dari hubungan antara layout strategi yang kita bahas tadi dengan tujuannya, tujuannya apa biasanya, fungsi objektifnya apa, kemudian contohnya di perusahaan mana gitu ya. Nah, yang pertama misalkan office, office layout itu biasanya memiliki tujuan untuk menempatkan lokasi pekerja yang memiliki, yang mempertimbangkan begitu ya, interaksi, interaksi antar pekerja. Sehingga kalau yang misalkan satu departemen punya interaksi banyak dengan departemen tertentu begitu ya. Jadi, lokasinya kalau bisa semakin dekat karena mempermudah komunikasi tersebut dan kolaborasi jika dibutuhkan. Kalau retail, retail layout itu biasanya tujuannya untuk mengeksposur kepada customer semaksimal mungkin atau bagaimana penataan barang-barang di retail begitu ya, sehingga customer itu bisa memilih misalkan contohnya high margin item sehingga profit dari industri tersebut lebih baik gitu ya. Kemudian warehouse layout itu biasanya tujuannya adalah mendapatkan keseimbangan antara biaya simpan yang rendah dengan biaya material handling yang rendah. Biasanya kalau biaya simpannya rendah, ya material misalkan memakai suatu sistem tertentu, kemudian bisa space utilizationnya besar gitu ya sampai high ceiling warehouse layout, ya material handlingnya biasanya tinggi. Nah, ini kita tergantung kebutuhan dari perusahaan kita mencari switch portnya ya antara storage cost dengan material handling cost. Selanjutnya ada project atau fixed position layout. Ini tujuannya ya tentu meminimalisir pergerakan material. Pergerakan material dari tempat penyimpanan ke tempat dia digunakan di site tersebut. Ya, karena kan misalkan proyek konstruksi nih, kalau dari tempat raw material ke bagian pengerjaan proyek ya jangan terlalu jauh juga karena bahaya akan di, karena kan raw material akan selalu dipakai di tempat konstruksi. Misalkan semen di tempat penaruh semennya harus yang tidak terlalu jauh dari tempat akan dipakainya gitu ya. Supaya pergerakannya tidak terlalu banyak jadi efektif. Kemudian, berikutnya itu untuk yang job shop atau process oriented. Nah, ini karena job shop ini kan fleksibel begitu ya sistemnya mengatur sepemikian. Hingga masing-masing station itu fokus pada fungsinya, fungsi-fungsi tertentu sehingga kalau kita produk as-helu yang dihasilkan itu bisa fleksibel. Variasinya bisa sangat banyak. Oleh karena itu perlu diatur juga bagaimana yang masuk ke sistem itu kan material atau customer itu berbeda-beda tipikal kebutuhannya. Jadi, sedemikian hingga pengaturannya itu bisa memfasilitasi flow berbagai macam material atau customer yang mempunyai request tertentu itu masuk itu dengan lancar gitu ya. Kemudian kalau work sale, work sale ini ya sering dipakai di lini produksi atau lini assembly gitu ya untuk menghasilkan sebuah produk. Tapi ya di sini salah satu objektif yang penting untuk diperhatikan adalah mengidentifikasi produk family, timnya, non-cross train team membernya gitu ya sehingga flow-nya bisa berlaku dengan baik. Kemudian repetitive focus atau continuous bertujuan untuk membuat beban kerja yang merata di workstation karena dia proyeknya, proyeknya, pekerjaannya repetitif dan continuous sehingga kalau beban kerjanya merata, nah ini bottleneck-nya otomatis tidak terlalu tinggi di satu proses. Kemarin kita sudah belajar bahwa bottleneck itu adalah yang mempunyai processing time terlalu tinggi. Nah bayangkan kalau ini satu menit, empat menit, dan dua menit. Tentu ini harus menunggu gitu ya lama sekali di sini, empat menit. Jadi proses secara keseluruhan sangat-sangat bergantung dari B ini. Kalau saja di waktu pengerjaan di setiap station ini bisa dibikin balance, misalkan ini jadi masing-masing 2,25 gitu ya. Nah 2,25 gitu ya. Berarti bagus di sini balance semua, flow-nya akan cepat. Jadi hanya 2,25 seken. Oke. Dari ketujuh design layout yang kita sebutkan tersebut, tidak banyak yang bisa dimodelkan secara pasti dan dengan baik secara model matematis. Jadi keputusan terkait layout itu biasanya banyak unsur subjektifitasnya. Namun ya dari ketujuh typical layout itu secara umum ada unsur-unsur layout yang bisa kita pertimbangkan bahwa oke kalau dia memenuhi ini biasanya layout tersebut dianggap sebagai layout yang baik. Nah hal-hal tersebut diantaranya adalah yang pertama adalah material handling equipment yang digunakan untuk layout tertentu tersebut cukup baik gitu ya. Yang layout-nya memikirkan material handling yang akan digunakan. Nah misalkan keputusan layout terkait layout warehouse gitu ya. Ya juga harus dipertimbangkan apakah nanti akan menggunakan conveyor atau quake crane, eh sorry, atau forklift gitu ya. Atau sistem ASRS gitu ya, automated storage and retrieval system. Kalau memang mau menggunakan seperti itu tentu layout-nya harus seperti bagaimana. Nah itulah yang disebut dengan layout yang baik itu mempertimbangkan material handling equipment yang akan digunakan. Kemudian layout yang baik juga mempertimbangkan kapasitas dan kebutuhan space dengan baik gitu ya. Jadi memikirkan berapa sih kebutuhan, kapasitas yang dibutuhkan dan kebutuhan luas area. Misalkan yang digunakan oleh personel, oleh mesin, dan equipment. Nah kadang-kadang perencanaan ini juga perlu memikirkan kapasitas dan kebutuhan yang akan ada di masa depan. Nah itu juga sangat penting bagi good layout consideration. Selain itu juga permasalahan seperti safety, noise, dust, jamur, temperature, ruang jarak antar equipment itu juga sangat baik untuk perlu dipertimbangkan. Nah lebih detail lagi, seringkali saat ini tuntutannya adalah layout itu juga yang memikirkan environment dan estetik ya. Estetika dan bagus atau tidak bentuknya gitu ya. Nah ini biasanya sangat dikuasai oleh arsitek ataupun tim desain interior begitu. Karena memang mereka bisa membantu mengatur tata letak including pencahayaan, sirkulasi udara, jendela, lokasi-lokasinya, dan sebagainya. Kemudian dari perspektif operation management, flow of information juga dipengaruhi oleh layout gitu ya. Flow of information ini termasuk komunikasi antar unit atau department. Kemudian ya terakhir tentu biaya yang nanti akan terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada di area tersebut. Biaya-biaya terutama biaya jika terjadinya ada perpindahan ya. Perpindahan raw materials gitu. Kalau di gudang atau fase produksi itu juga harus diperhatikan. Cost of moving. Oke, berikutnya kita bahas sedikit lebih detail tentang process-oriented layout. Process-oriented layout itu memungkinkan perusahaan untuk menangani berbagai macam variasi gitu ya. Jadi karena di layoutnya itu berorientasi apa saja proses-proses yang bisa dilakukan di perusahaan. Nah, variasi produk yang bisa dihasilkan ya merupakan kombinasi dari proses-proses ini begitu ya. Jadi proses layout ini secara umum digunakan untuk perusahaan dengan low volume but high variety product. Nah, dalam implementasinya biasanya mesin-mesin atau equipment ataupun SDM yang mempunyai proses yang sama ataupun kegunaan yang sama di kelompokan bersama-sama gitu ya. Nah, keuntungan terbesar dari proses layout adalah fleksibilitas dan kemampuannya untuk menghandle berbagai macam request dari produk yang ingin dihasilkan. Oke, namun karena menawarkan fleksibilitas itu ya tentu ada drawback-nya yaitu penjadualan dan setup yang mungkin cukup rumit begitu ya. Ataupun material handling dan biaya labor itu juga bisa jadi lebih tinggi gitu ya daripada yang hanya fokus pada satu produk. Oke, gambar ini nanti menunjukkan bagaimana sebuah proses layout begitu ya. Lebih spesifik jasa ya ini emergency room ya atau UGD. UGD, di UGD itu biasanya ada dibagi secara spesifik sesuai dengan departemen dan fungsi-fungsinya. Nah, misalkan yang masuk gitu bisa jadi di sini ya masuk di emergency admission kemudian entah dia bisa langsung masuk ke bagian IR atau nanti kalau memang dibutuhkan surgery ini dikelompokkan layoutnya masing-masing seperti ini. Kemudian kalau ada radiologi, ada badge-nya, ada farmasi, ada juga lab, ada juga nanti untuk pembayaran begitu ya. Nah, journey dari masing-masing pasien itu bisa beda-beda. Nah, bisa jadi ada yang seperti ini dari emergency masuk tunggunya, ruang tunggunya, radiologi baru bisa di surgery, baru masuk ke kamar gitu ya, ke farmasi untuk nombor lebat baru ke exit. Yang berbeda bisa jadi ada yang tidak perlu radiologi, bisa langsung masuk ke farmasi, kemudian perlu ke lab gitu ya. Ya, beda-beda prosesnya masing-masing. Jadi, ini cocoknya menggunakan proses oriented layout. Ya, nah untuk merancang proses oriented layout yang baik itu beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi, diantaranya adalah hal yang umum yaitu diantaranya mengatur tata letak area kerja gitu ya, mengatur ini ya, work center disini setelah ya. Sedemikian hingga dia bisa meminimalisir biaya material handling atau perpindahan dari satu area kerja ke area kerja lainnya. Nah, karena kita tahu ada banyak sekali tipikal flow yang masuk customer itu beda-beda job, setiap job beda pekerjaannya gitu ya. Jadi, ya disini perlu didesain mempertimbangkan biaya-biaya diantaranya jumlah frekuensi ya pergerakan antar area kerja gitu ya. Kemudian jarak antar area kerja itu hal-hal yang menjadi pertimbangan biasanya. Model matematis sering digunakan untuk menentukan begitu ya, keputusan terkait penempatan lokasi work center atau departemen di suatu layout. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana model matematis bisa digunakan untuk pengambilan keputusan terkait lokasi suatu departemen berdasarkan proses oriented layout. Nah, disini fungsi tujuan dari layout yang akan digunakan itu mempertimbangkan minimasi biaya. Dimana biaya itu direpresentasikan dari jumlah interaksi gitu ya atau jumlah load antar departemen satu dengan departemen yang lainnya. I ke C disini dilambangkan dan biaya untuk melakukan aktivitas load itu bisa jadi load ini dalam bentuk komunikasi atau jarak. Nah, sorry, komunikasi kemudian atau perpindahan barang. Nah, kalau disini cost itu bisa jadi dalam bentuk jarak gitu ya atau biaya perinteraksinya. Berikutnya disini kita membahas contoh bagaimana sebuah perusahaan menggunakan pendekatan optimasi proses layout yang model tadi untuk mengatur penempatan lokasi 6 departemen. Ada 6 departemen gitu ya di sebuah pabrik. Dimana tujuannya adalah meminimasi material handling cost. Jadi, setiap disini kita tahu setiap departemen itu punya butuh space 20x20 feet. Dan bangunannya ini ada 60x40 feet. Artinya, kalau digambarkan ya 60 gitu ya dan disini 40. Dan masing-masing departemen itu butuh 20x20. Seperti ya beginilah ya. Ini 20x20. Kemudian ada 20x20. Nah, seperti ini kira-kira. Jadi, total 6 departemen itu cukup untuk dirancang di dalam pabrik tersebut. Nah, ada 6 langkah yang perlu dilakukan. Di antaranya, pertama, kita harus menghitung gitu ya atau membuat from to matrix. Atau origin destination matrix. Jadi, dari satu fasilitas ke fasilitas lainnya itu jaraknya berapa. Kemudian, frekuensi interaksinya berapa. Kemudian, menentukan space requirement. Ya, kebutuhan ruangnya. Ya, tadi udah ya 20x20. Kita punya 60x40. Kemudian, menentukan skematik awal atau design awal. Jadi, dibuat dulu design awalnya. Kemudian, kita hitung biaya cost yang tadi ya. Cost adalah XIC dikali CIC. Yaitu jumlah interaksi dikali biayanya tadi. Untuk layout yang awal itu berapa. Nah, kemudian kita coba improve layout tersebut. Misalkan melakukan... Ditukar gitu ya, posisi satu dengan yang lainnya atau bagaimana. Nah, setelah kita coba improve, ya hitung lagi. Hitung lagi. Apakah biayanya berkurang atau tidak. Jika sudah oke, merasa dengan biaya result baru. Bikin implementasinya. Oke, berikutnya ini adalah contoh odimetriks gitu ya. Jadi, ini sama sebenarnya yang kolom dan baris. Nah, baris ke bawah ini adalah 6 fasilitas yang akan kita posisikan gitu. Nah, 6x6 berarti total odimetriksnya menjadi 36 gitu ya. Nah, di masing-masing baris kolom ini, kita akan isi jumlah load gitu ya. Jumlah load per minggunya. Jadi, di sini dari assembly ke painting, berapa load yang dimaterial yang perlu dilakukan. Seperti itu. Dari assembly ke machine shop, berapa. Seperti itu. Nah, berikutnya, contohnya ya ini ya kita isi. Kemudian. Baik, berikutnya kita perlu menentukan area yang akan dipilih untuk masing-masing departemen. Nah, tadi kita tahu bahwa masing-masing departemen dianggap sama, memerlukan area 20x20 feet gitu ya. Nah, yang perlu diketahui di sini, penempatan area ini akan mempengaruhi biaya gitu ya. Kalau yang di slide sebelumnya, itu kita sudah tahu odimetriknya atau origin destination metric atau from to metricnya, yaitu yang merupakan banyaknya interaksi antar departemen yang dilambangkan dengan XIJ. Sekarang, kita perlu tahu setiap interaksi itu ada di asosiasikan dengan biaya berapa, yaitu CIJ. Nah, di sini di asosiasikan untuk departemen yang bersebelahan gitu ya. Yang saling sebelahan dengan satu sama lain. Misalkan yang ini, assembly dan painting. Ataupun, assembly dan receiving. Ataupun, bentar, saya coba hapus dulu. Ataupun, assembly dengan receiving tadi ya. Ini dan yang ini ya. Nah, ini biayanya 1 dolar dianggapnya. Ya, begitu pula dengan painting dengan machine shop. Atau painting dengan testing. Atau painting dengan shipping. Ini karena saling berseberangan gitu ya. Ini 1 dolar. Nah, untuk yang tidak, yang melewati departemen lain. Nah, ini dianggapnya biayanya lebih besar gitu ya. Material handling costnya. Misalkan, dari assembly ke machine shop ini ya. Kan, melewati satu departemen. Ini, di biayanya di sini dihitungnya 2 dolar. Nah, itu yang Cij. Dari I, I1 ke J3 gitu ya. Itu 2 dolar. Begitu pula dari 1 ke sini. Testing, 1 ke 6. Ini dianggapnya 2 dolar. Nah, begitu perhitungan biayanya. Nah, dari sini kita, hal ini akan membuat kita harus berhati-hati ya. Kita menentukan mana yang ditempatkan di berseberangan dengan satu sama lainnya. Mana yang gak apa-apa. Dia agak jauh antara satu dengan yang lainnya. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan. Oke, anggaplah ini rancangan awalnya ya. Seperti ini. Diketahui bahwa yang dipasang di lokasi ini. Yang pojok ini adalah assembly. Yang kedua itu adalah painting. Yang ketiga adalah machine shop department. Yang keempat, receiving, shipping, baru testing gitu ya. Oke, area A itu assembly. Atau fasilitas satu. Area B adalah painting atau fasilitas dua. Nah, dari from to metric tadi, kita juga bisa menggambarkan seperti ini. Yaitu ada yang disebut dengan interdepartmental flow graph. Nah, ini sama juga sih XIJ-nya seberapa. Nah, dari satu ke dua itu flow-nya XIJ-nya adalah 50 begitu ya. Ini akan nanti menentukan bagaimana kita memperhutungkan total cost-nya ya. Total cost yaitu sama dengan sigma all department XIJ kali CIJ-nya. Nah, ini yang akan kita hitung berikutnya. Oke, dari konfigurasi yang tadi, kita mau mengevaluasi seberapa baik konfigurasi tersebut dengan cara menghitung berapa biaya material handling cost-nya. Nah, ini dihitung berdasarkan formula ini ya. Berapa banyak flow-nya dan berapa biaya masing-masing untuk tiap flow-nya. Nah, yang pertama ini dari fasilitas satu ke fasilitas dua gitu ya. Satu ke dua, ini kan flow-nya sebanyak 50. 50 ini ya. Nah, di sini kita lihat dia jaraknya sebelahan begitu ya. Jadi, 1 dolar dikali 50 gitu. Kemudian yang berikutnya ada 1 ke 3. 1 ke 3, ini kan melewati satu departemen ya, departemen lain. Jadi, dia tidak berseberangan, tapi kita juga perlu perhitungkan berapa jumlah flow-nya, yaitu 100. Jadi, ini 2 kali 100. Dapatlah kita 200. Nah, demikian seterusnya. Misalkan yang ini, 1 ke 6. 1 ke 6 ini kan melewati satu fasilitas lainnya ya. Jadi, ini juga 2 dikali berapa ini jumlah flow-nya? 22 dolar dikali 20, dapatlah 40 dolar. Nah, begitu seterusnya. Yang kedua juga begitu. Yang kedua, 2 ke 3. 2 ke 3 itu ini ya. Nah, ini hanya 1 dikali 30. Demikian seterusnya, kita total nilainya. Maka, kita akan dapat untuk konfigurasi ini, total biaya material handlingnya adalah 570 dolar. Berikutnya, sebenarnya inisial graph yang tadi itu hanya contoh saja, dibuat secara acak begitu ya. Tapi, sebenarnya kita bisa menggunakan pendekatan matematis, misalkan menggunakan linear programming, ataupun sederhana juga bisa misalkan trial dan error untuk merevisi letak masing-masing fasilitas. Nah, dimana, karena kan letaknya itu akan menentukan seberapa besar biayanya. Kalau flow-nya mungkin tetap sama, tapi biayanya akan berbeda. Karena kalau dia bersebelahan, biayanya hanya 1 dolar. Kalau yang tidak bersebelahan, biayanya 2 dolar. Jadi, kita perlu mengetahui mana yang sebaiknya diletakkan bersebelahan dengannya, satu sama lainnya. Nah, tadi misalkan ya, contoh sederhana saja. Misalkan yang fasilitas 1 dan fasilitas 3 ini kan cukup besar nih ya, cukup besar aktivitasnya. Jadi, kenapa kita tidak tempatkan saja 1 dan 3 itu bersebelahan gitu ya, deket-deketan gitu ya. Supaya biayanya cuma 1 dolar. Nah, kita coba ini tukar posisi antara yang 1 dan 2, dan nanti supaya 1 itu lebih deket dengan 3. Nah, sekarang kita bikin lagi interdependent flow graph-nya, kemudian kita hitung ulang cost-nya. Oke, nah berikutnya kita coba hitung begitu ya. Berapa, bagaimana strategi yang kita terapkan tadi dengan menukar painting dengan assembly, sehingga si assembly ini bisa lebih deket dengan machine shop. Yang kita lihat bahwa machine shop dengan assembly ini aktivitas yang berkaitan ada banyak, yaitu 100. Kalau kita letakkan dia berdekatan, bisa jadi terjadi penghematan biaya gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat, pertama kita hitung dulu kan, kita hitung ulang. 1 dengan 2. 1, ya ini masih 1 kali 50 gitu ya. Kemudian, 1 dengan 3, nah ini jadi hanya 1 kali 100, kalau tadi sebelumnya 2 kali 100. Kemudian, 1 dengan 6, nah ini jadi 1 kali 20. Kemudian, yang kedua sekarang, 2 dengan 3. 2 dengan 3 jadi banyak nih, jadi 2 kali 30. Nah, begitu seterusnya, setelah dihitung semuanya, ternyata ada penghematan nih, dari 570 menjadi 480. Ya, lumayan ya, hanya dengan menukar seperti itu sudah bisa melakukan penghematan biaya material handling. Ini sangat berguna untuk kedepannya. Begitlah contoh bagaimana layout strategi bisa diimplementasikan untuk proses layout gitu ya. Nah, ini hasil setelah melakukan optimasi tadi ya. Jadi, ini hasil akhirnya. Oke, berikutnya, work cell layout. Work cell layout ini artinya kita akan mengorganisir orang atau mesin atau resource gitu ya. Dalam satu grup untuk fokus pada pengerjaan di satu stasiun tersebut gitu ya. Jadi, fokus mengerjakan single product atau product group di masing-masing stasiun gitu ya. Nah, bagaimana mengorganisirnya? Biasanya dilakukan dengan pendekatan grup teknologi atau product group. Nah, grup teknologi ini biasanya bisa didapatkan dengan mengidentifikasi produk yang memiliki karakteristik yang sama atau similar. Nah, nanti grup teknologi ini diproduksi atau dikerjakan oleh masing-masing sales gitu ya disini diselahkan. Nah, work cell arrangement ini biasanya digunakan jika penggunaan mesin atau equipment itu membutuhkan volume terhentu, volume minimal misalkan yang perlu dihasilkan. Kemudian, sales ini digunakan biasanya karena fleksibilitasnya ya untuk bisa dikonfigurasi ulang ketika desain atau volume minimalnya itu bisa jadi berubah jumlahnya. Work sales memiliki keuntungan diantaranya karena bisa mengurangi inventory work in progress, kemudian secara space yang digunakan itu floor space yang digunakan itu lebih sedikit. Kemudian, juga bisa mengurangi penggunaan raw material dan inventory untuk produk jadi gitu ya, finish good-nya. Kemudian, direct labor cost juga bisa dikurangi dan meningkatkan rasa partisipasi atau kepemilikan dari, partisipasi dari para pekerja begitu ya yang bekerja di work sales tersebut. Di setiap salesnya itu. Kemudian, bisa meningkatkan utilitas untuk mesin dan equipment yang dimiliki. Juga bisa mengurangi investasi untuk mesin dan equipment. Oke, sebelum memutuskan untuk menggunakan work sales layout, perlu diidentifikasi atau dicek apakah requirement yang ada di perusahaan tersebut cocok atau tidak untuk implementasi dari work sales ini. Nah, beberapa diantaranya adalah, misalkan ini ya. Pertama, perlu adanya identifikasi gitu ya. Identifikasi produk family atau pengelompokan produk atau part yang diproduksi itu misalkan berdasarkan produk family atau grup teknologinya. Nah, di work sales ini juga membutuhkan high level training gitu ya. Flexibility dan empowerment dari pegawai. Jadi, perlu dipertimbangkan jika tidak mampu memprovide ini, mungkin work sales arrangement kurang sesuai gitu ya. Kemudian, di work sales arrangement biasanya pegawai itu diharapkan bisa self-contained. Nah, bisa bekerja dengan equipment dan resource yang sudah ada gitu ya. Kemudian, untuk masing-masing transisi di salesnya masing-masing itu, setiap station sales itu sebaiknya diimplementasikan mekanisme auto-correction gitu ya. Yang seringkali disebut POCA UK. Nah, ya itu adalah beberapa hal yang menjadi requirement. Oke, nah berikutnya ini adalah contoh-contoh improvement layout menggunakan work sales skema gitu ya. Misalkan, nah ini kalau kita seperti ini mekanismenya. Setiap subpart itu diproduksinya dengan layout seperti ini ya, pekerja di small area, mungkin ada baiknya mempertimbangkan layout yang seperti ini. Karena flow-nya lebih baik gitu ya. Kemudian juga kalau memang diperlukan penambahan lagi, untuk pegawai bisa ditambah misalkan dua lagi atau untuk mempermudah proses ini. Beberapa contoh lainnya, misalkan kalau kita punya flow yang seperti ini, straight line begitu ya istilahnya. Nah, ini susah melakukan task balancing-nya. Atau bahkan membagi masing-masing pekerjaan di sini dan di sini. Di sini itu secara merata itu akan lebih bisa diimprove jika contohnya menggunakan shape-u layout ini ya. Oke, jadi di sini contohnya dia hanya pakai tiga bekerja tapi sudah bisa melakukan masing-masing shift-nya. Sorry, masing-masing pembagiannya gitu ya. Bisa jadi lebih merata juga gitu. Oke, nah dalam work sales kita melakukan planning itu yang kita lakukan biasanya adalah pertama menghitung yang biasanya kita cari adalah berapa jumlah pekerja pertama yang dibutuhkan di dalam work sales ini ya, yang bekerja pada work sales. Nah, untuk menghitung hal tersebut kita perlu menghitung ada yang namanya tag time. Tag time ini sangat penting, perlu dipahami bahwa tag time menunjukkan total waktu gitu ya, total waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi demand. Jadi, untuk memenuhi demand sesuai dengan requirement gitu ya. Jadi, total waktu yang available dibagi total unit yang dibutuhkan. Nah, itulah waktu yang kita harapkan untuk menghasilkan satu produknya, itu disebut tag time. Nah, berikutnya kalau kita sudah bisa menghitung tag time, ini kan waktu yang kita perlukan supaya kita bisa memenuhi demand begitu ya. Waktu yang kita target waktu produksi lah bisa dibilang untuk bisa memenuhi demand. Nah, sekarang kalau sudah tahu target waktu produksi per unitnya, tentu kita bisa cari tahu berapa jumlah pekerja yang dibutuhkan. Nah, tentu bisa dihitung dari ini total semua waktu yang kita miliki, misalkan waktu total produksinya kalau satu hari, ya berarti 24 jam gitu ya. Atau kalaupun dia tidak bekerja 24 jam, mungkin 8 jam gitu ya. Nah, dibagi dengan waktu yang dibutuhkan, yang tadi ya, waktu produksi untuk mencapai target, nah ini disebut tag time. Jadi, itulah jumlah pekerja yang kita butuhkan nantinya. Oke, berikutnya dicontohkan di sini ya, kita menggunakan rumus tag time tadi. Sebuah produksi cermin, ini requirement-nya ya, perlu memproduksi 600 mirror. Nah, produksi cermin itu, jadwal produksinya tiap hari kita punya waktu 8 jam untuk memproduksi, jadi pabriknya bukan 8 jam. Nah, disini kita lihat, kalau kita lihat disini ada proses-prosesnya, proses produksinya. Nah, masing-masing proses produksi ini memerlukan waktu-waktu tertentu, misalkan assemble itu 50 second, atau waktu lah ini ya, ah second kayaknya ini second, ini misalkan 55, ini 10, ini 20, ini 15 gitu ya. Nah, kemudian di total, maka untuk total operation time-nya itu 140 second. Nah, berikutnya dari contoh tadi, jika kita ingin bisa memproduksi 600 cermin ini, di mana satu jadwal produksinya kita punya 8 jam sehari, Nah, kita tahu satu produksi itu, satu cermin itu butuh 140 second, maka kita harus, kita bisa pakai rumus tadi ya, pertama kita hitung dulu tag time-nya. 8 jam berarti kan waktu available sebenarnya 8x60, 8x60 dibagi 600, sekitar 0,8 menit atau 48 second. Jadi, sekali running itu, dia butuh 48 second gitu ya. Nah, jadi, kalau mau cari berapa pekerja yang dibutuhkan, ya total operation time required, yaitu si 140, dibagi tag time-nya. Nah, jadi perlu 2,92 atau 3 pegawai lah kalau dipulatkan ke atas. Oke, berikutnya terkait product oriented layout. Product oriented layout ini disebut juga dengan repetitive layout, karena memang biasanya diperuntukkan untuk memproduksi produk yang tertentu saja, di mana pekerjaannya mungkin repetitive, berulang begitu ya, secara terus menurus. Jadi, memang layout untuk product oriented ini, ya sama dengan product oriented process, dia diperuntukkan untuk memproduksi produk atau produk family untuk similar high volume gitu ya, tapi low variety. Jadi, volumenya banyak, tapi variasinya rendah, kebalikan dengan yang process layout tadi ya. Nah, jadi asumsi yang perlu dipenuhi kalau kita ingin mengimplementasikan repetitive atau product oriented layout, yang pertama adalah volume yang kita produksi, volume produk yang kita produksi itu harus jumlahnya cukup tinggi, sehingga memenuhi kebutuhan efektivitas dari equipment utilization. Nah, permintaan terhadap produk itu juga perlu dipastikan bahwa permintaan terhadap produk cukup stabil ya, sepanjang tahun dan supaya ini bisa menjustifikasi kenapa kita perlu memproduksi dalam jumlah tinggi atau berinvestasi cukup tinggi juga pada equipment-equipment yang digunakan, yang biasanya equipment khusus gitu ya. Kemudian, produk yang dibuat itu juga kalau bisa sudah terstandarisasi ya, sehingga tidak lagi sedang dalam masa fase pengembangan, karena kita kan akan berinvestasi pada alat-alat yang produksi produk tersebut secara terus menerus dalam jumlah besar, jadi kalau dia tiba-tiba di tengah-tengah ada perubahan ya, lini produksinya bisa macet begitu ya. Kemudian selain itu ya, tentu supply bahan baku dan raw material juga harus cukup ya, supaya produksinya tidak terhenti di tengah-tengah. Oke, terdapat dua tipe begitu ya, product oriented layout, ada yang disebut dengan fabrication line, atau ada yang disebut dengan assembly line. Nah, fabrication atau produksi, lini produksi itu merupakan isilah untuk tempat yang memproduksi komponen-komponen, seperti komponen ya, disini komponen seperti misalkan bahan mobil atau bagian-bagian komponen elektronik gitu ya. Nah, fasenya itu, pace itu atau kecepatan kerjanya itu tergantung pada mesin-mesin biasanya, mesin-mesin untuk memproduksi tersebut. Nah, kalau kita mau meng-improve keseimbangan fase kerjanya, ya bergantung dari mesinnya gitu ya, mesinnya yang perlu di-improve. Mechanical and engineering changes to balance. Nah, sedangkan yang satu lagi adalah assembly line, yaitu merupakan isilah untuk tempat merakit gitu ya, bagian-bagian yang kita produksi sebelumnya di fabrication line, itu berupa series of workstation, berarti workstation-workstation yang saling berhubungan. Nah, pace-nya itu ya biasanya bisa di-antisipasi dengan, oke, misalkan task di satu workstation terlalu besar, ya kita pindahkan ke workstation yang lain, supaya tidak terjadi bottlenecks gitu ya. kita ketahui juga bahwa keduanya itu butuh, supaya bekerja dengan optimal, dia perlu diseimbangkan begitu ya, beban kerja antara satu workstation dengan workstation yang lain. Baik, terdapat keuntungan dan kerugian yang perlu dipertimbangkan untuk menggunakan product-oriented layout. Di antaranya adalah sebagai berikut. Baik, misalkan yang pertama dari keuntungannya ya, keuntungannya, untungan menggunakan product-oriented layout. Oke, pertama, low variable cost per unit, biaya variable cost, biaya variable-nya per unitnya itu rendah. Kemudian, material handling cost-nya itu juga rendah, karena sudah di-setup. Mengalirnya itu dari awal, khusus juga untuk produk-produk tertentu saja. Inventory work-in process-nya juga tidak begitu tinggi, karena bisa di-setting dari raw material sampai jadi produk jadinya itu sudah tanpa perlu ada work-in process inventory-nya. Kemudian, karena prosesnya tidak begitu sulit, maka training-nya itu untuk pekerjaan yang membutuhkan dan supervisi dan training itu bisa jadi lebih rendah daripada yang proses-oriented. Dan throughput-nya juga besar dan tinggi. Tapi, kelemahannya juga perlu diperlimbangkan, yaitu harus memproduksi dalam jumlah yang besar. Kemudian, ketika terjadi permasalahan pada poin-poin tertentu di lini produksinya, nah ini bisa menghentikan keseluruhan operasi. Nah, itu bahayanya. Jadi, harus benar-benar diperhatikan. Kemudian, fleksibilitasnya ya jadi berkurang, karena yang kita produksi itu, kita mengejarnya kecepatan dan biaya yang rendah. Maka, fleksibilitas menjadi berkurang. Oke, gambar berikut memberikan ilustrasi untuk assembly line di McDonald's, di mana kita bisa melihat di sini ada beberapa task yang dilakukan. Misalkan, dari mulai order, bikin, kalau McDonald's ini mungkin lebih terkena burgernya ya, tadi adalah burger bunnya, bagaimana membuatnya, meracik dengan kondimennya, membungkus, kemudian mengambil sebelum diberikan ke customer terakhirnya. Masing-masing aktivitas ini diukur waktu untuk menyelesaikan masing-masing aktivitas tersebut. Supaya apa? Supaya nanti bisa dilakukan pembagian yang supaya tidak terjadi bottleneck. Jadi, masing-masing pekerjaan itu diberikan, diukur waktunya. Jadi, urutan pengerjaan dari proses dalam assembly line itu tadi, disebut dengan precedent diagram. Tujuan yang melakukan itu adalah bagaimana membuat pekerjaan yang ada di masing-masing station di assembly line itu memiliki waktu pengerjaan yang hampir sama begitu ya. Sehingga terjadi flow yang seimbang atau balance. Nah, inilah yang disebut mekanisme assembly line balancing. di mana tujuannya adalah meminimasi ketidakseimbangan gitu ya. Antara mesin dan yang ada pada mesin atau personel untuk memenuhi output yang dibutuhkan. Nah, pertama-tama yang perlu dilakukan harus membuat yang namanya precedence relationship. Nah, ini adalah hubungan-hubungan antar proses gitu ya. Mana yang lebih dulu, mana yang boleh belakangan, mana yang harus sebelum yang proses yang mana gitu ya. Kemudian ada juga menghitung cycle time. Ya, waktu menyelesaikan satu cycle dari produk tersebut. Baru kemudian kita menghitung secara teori harusnya berapa sih jumlah minimum workstation-nya. Nah, setelah itu baru melakukan mekanisme meng-assign tugas-tugas apa yang ada di masing-masing workstation. Supaya masing-masing workstation itu waktu pengerjaannya itu balance ya. sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Oke. Di sini dicontohkan bagaimana precedence relationship dibuat untuk produksi apa ini ya, sayap pesawat ya. Komponen salah satu komponen sayap di pesawat gitu ya. Nah, misalkan untuk memproduksi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 task. A, B, C, D, A, B, I. Nah, masing-masing task kita ketahui waktu pengerjaannya itu berapa menit gitu ya. Nah, tapi di sini juga ada yang namanya precedence relationship di mana tugas yang harus dilakukan itu bisa dilakukan setelah melakukan tugas yang mana atau yang sebelumnya harus dikerjakan dulu. Misalkan di sini ya. A. Ini ada A. Artinya B dan E ini baru bisa dikerjakan jika A sudah selesai dikerjakan. Gitu ya. Jadi misalkan nanti kita akan gambarkan oh pertama A dulu nih baru bisa ke B dan E. Gitu ya. Nah, setelah B dan E dikerjakan baru dia bisa ke C dan D. Gitu ya. Nah, gitu. Nah, nanti kita akan gambarkan ini di slide berikutnya. Kemudian, oh sebelum sana ini juga nanti kita perlu hitung ya total waktunya adalah 65 menit lah diketahui. Oke, berikutnya ini ya. Jadi, kalau digamarkan precedence diagram dari tugas tadi ya. Ini bentuknya akan seperti ini. Nah, disini kita bisa ini ya precedence diagramnya A dulu baru setelah A baru bisa mengerjakan B dan E. Setelah B bekerjakan baru kita bisa mengerjakan C dan D. Gitu ya. Dan masing-masing disini ada waktunya yang menunjukkan berapa lama assembly time-nya. Nah, jika perusahaan itu mempunyai 480 menit sehari atau mungkin ini istilahnya 60 menit 6 7 8 jam ya. 8 jam sehari. Nah, 8 jam 4.8 menit ingin memproduksi 40 unit dalam sehari ya. Nah, bagaimana sebaiknya melakukan line balancing artinya ini kan tugas-tugas nih, tas-tas nih. Mana yang harusnya kita kelompokkan jadi satu tas gitu ya. Atau apakah seperti ini supaya dia tidak menjadi bottleneck gitu ya. Nah, inilah yang kita lakukan di line balancing. Ada banyak mekanisme atau banyak metode yang bisa dilakukan. Disini akan dicontohkan salah satu saja. Oke, yang pertama-tama perlu dilakukan adalah menghitung cycle time. Cycle time itu apa? Cycle time itu dihitung dengan ini ya rumusnya production time available per day yang ini 480 dibagi unit required. Jadi, satu cycle itu 12 menit per unitnya. Oleh karena itu berikutnya apa yang harus dilakukan adalah ya menentukan jumlah worker untuk setiap workstation-nya. Nah, ini cara menghitungnya adalah total waktu untuk seluruhan task yaitu 65 dibagi dengan cycle-nya time-nya tadi 65 bagi 12 jadi kita dapat 5,42 jadi jumlah workstation-nya itu diperkirakan kita bisa bikin 6 ini kita bisa jadi bagi jadi 6 gitu ya secara teori paling-paling bagusnya. tentu untuk mengelompokkan task mana yang berada di workstation mana itu ada mekanisme tersendiri nah ini ada beberapa mekanisme diantaranya ada yang namanya longest task time jadi kita mulai dari yang paling panjang waktu pengerjaannya gitu ya baru dikelompokkan satu sama lainnya kemudian atau most following task ada yang yang paling banyak di yang paling banyak diikuti oleh pekerjaan lainnya itu yang didahulukan gitu ya nah disini kita memakai yang ini ya most following task from the available task choose the task with the largest number of following task gitu ya jadi kita mulai dari situ oke oke berikutnya disini kita bisa lihat pembagian station-nya begitu ya mana masing-masing station kalau bisa tidak boleh melebihi 12 menit ini karena nanti akan melebihi cycle time untuk pengerjaan satu produk jadinya nah jadi station pertama yang paling banyak following task nya adalah A kemudian kalau ditambah lagi berikutnya pasti melebihi 12 menit jadi lanjut ke station kedua yaitu berikutnya yang paling banyak following task nya adalah B baru kemudian dia di assign E begitu ya nah kemudian C D F itu digabung menjadi satu station kemudian H kemudian G dan I begitu ya nah dari sini kita juga perlu menghitung menghitung efisiensi begitu ya efisiensi dan idle time nah disini cara menghitung efisiensi adalah total task time nya jadi total task time nya 65 menit tadi nah task time nya ini dibagi dengan aktual jumlah workstation nya tadi 6 dikali dengan largest cycle time nya tadi adalah 12 jadi kita bisa dapatkan disini adalah 6 per 65 dibagi ini 72 ya jadi dapatnya 90% efisiensi nya nah idle time itu adalah tentu yang ini ya besarnya waktu yang kita miliki tadi yang workstation dikalikan dengan largest cycle time dikurangi dengan harusnya atas timenya berapa jadi ada 7 menit idle oke baik demikian presentasi untuk chapter 9 selamat Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.